Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi Yusuf Hamka Nama wanita cantik Fitriya Yusuf mendadak jadi pusat perhatian Putri dari konglomerat Yusuf Hamka ini memutuskan masuk Islam mengikuti jejak sang ayah Kemudian ia membuat gebrakan berencana membangun seribu masjid Ini merupakan amanah dari ayahnya Fitriya Yusuf resmi menjadi mu'alaf usai mengucap dua kali masada di masjid laut C Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 12 Maret 2020 Proses ini langsung dibimbing oleh Ustadz Zaitun Resmin dari Majelis Ulama Indonesia Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan bahwa Muhammad dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Buar biasa, Putri saya pertama selama ini dia menguruskan sesuatu kegiatan sosial saya Terus dia urus pojok halal dan dia urus usaha saya Dia Presiden Direktur PT Pojok Halal dan juga Presiden Direktur Citra Marganus Apalapesada Dan hari ini dia mengucapkan dua kali masadat dan ini sesuatu hadiah yang luar biasa buat saya Dan tidak bisa didilai dengan buang Jadi saya bahagia dan doakan semoga dia menjadi muslimah yang baik Dan terus berjuang untuk mengharumkan nama Islam seperti yang saya lakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Hari ini tanggal 12 Maret 2020 jam 10 pagi bertempat di Masjid Lautze Putri saya Fitriya Yusuf telah mengucapkan dua kalimat syahadat Dengan dibimbing Ustadz Zaitun Rusmin, Majelis Ulama Indonesia Ungkap Yusuf Hamka melalui unggahan di akun Instagramnya Yusuf Hamka Seperti terlihat di video kanal Youtube Topik Ante V Setelah Fitriya Yusuf selesai proses mengucap dua kalimat syahadat Yusuf Hamka langsung mengamanahi untuk membangun seribu masjid yang sudah lama dikitak-kitakannya Fitriya Yusuf pun mengungkap alasan pindah agama yang cukup inspiratif Ia mengaku terpanggil dan mendapat hidayah Islam dari Allah SWT setelah melihat kebaikan ayahnya Saya ingin masuk ke Islam karena mendapatkan hidayah dan juga melihat ayah saya Haji Muhammad Yusuf Hamka Karena dari keseriannya beliau sih yang paling utama gak ada yang memaksa juga Cuma saya melihat beliau adalah seorang contoh meskipun beliau itu asalnya dari Tiongkok Tapi beliau memang sudah lama melupakan agama Islam dari keseriannya dan juga dari ibadahnya Dan juga dari sedekahnya dan juga sebagai ayah sebagai atasan saya dan juga sebagai umat muslim Jadi inspirasinya adalah sebenarnya dari beliau Setelah menjadi mu'alaf Fitriya Yusuf menikah dengan seorang pria tampan keturunan Iran bernama Wakil Khalid Ia pun mulai menjalankan amanah ayahnya Salah satunya membangun masjid Baba Alun yang terkenal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya Wa'allahu alam iso'ab Gimana ya, menjadi mu'alaf itu bukan prestasinya menurut aku ya Menjadi mu'alaf itu barulah permulaan Dan suatu perjalanan, betul kan Aku belum mencapai sesuatu, baru mau memulai sesuatu sebetulnya Cuma aku terima kasih juga sih kalau misalnya memang berita ini bisa jadi menginspirasi Memang ya, ayah saya gak pernah memaksakan saya untuk jadi memeluk agama Islam Ya, tapi karena kita melihat dia sebagai role model dan juga terinspirasi lah di lipatnya Padahal aku kan waktu itu bilang kaya, maksudnya saya memeluk agama Islam nih pak Saya rencananya mau ke salah satu mesjid gitu kan Terus bapak saya bilang, udah-udah kamu ini papa yang atur aja segala macem Nah udah gitu dia, atur lah gitu Saat ini masibah balun yang di desa ini Dijidikan oleh ayahnya saya Dengan simbol dan buktiran bergaya di Allah Menandakan salah satu moto hidup dari beliau Yaitu persatuan Indonesia Jadi bagaupun kita ini di Indonesia kan simbolnya berikap ke kita ya senas Jadi berbeda-beda orangnya, agamanya, ataupun suhunya tetap satu juga Seperti teman-teman saya juga yang hari ini adik-adik yang dari peninggungan nursery Mereka itu adalah orang kebunan Jawa juga ya Dan mungkin memeluk agama yang berbeda dari kita Oke Terima kasih